Halo sahabat bos, berjumpa lagi sama saya Lika Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Impact Driver GDR120 Nah, karena banyak sekali yang datang ke saya, sebenarnya bedanya screwdriver GDR120 yang ini dengan Impact Driver GDR120 itu apa sih? Nah, sebelum kita ke perbedaan, kita lihat dulu detail dari GDR120 ini ya Nah, ini dia, GDR120 Impact Driver Seperti GDR120, baterai pada GDR120 juga 12V Sama, tinggal copot Ada switch-nya juga Ada putaran kiri dan kanan Ada gear, sama-sama juga gear-nya Bigi 1, bigi 2 Nah, bedanya dengan GDR120, GDR120 ini catnya itu heksagon Cara pasang mata obelnya pun jauh lebih gampang daripada GDR120 Kita tinggal tarik kepalanya, saya punya mata obel, dimasukkan mata obelnya, lepas, sudah terpasang Nah, perbedaan antara GDR120 dengan GSR120, yang pertama itu adalah speednya, kecepatannya Kalau di GSR120, maksimalnya itu sampai 1300 hatian Nah, kalau yang GDR120, maksimalnya itu sampai dengan 2600 hatian Yang kedua adalah torsi Kalau di GSR120, torsinya itu hanya sampai 30 Nm Kalau GDR120, dia sampai 100 Nm Nah, sebenarnya buat apa sih yang namanya screwdriver itu butuh impact dengan torsi sampai dengan 100 Nm Itu karena kadang-kadang kita ada keperluan untuk memasang skru pada kayu keras Atau kita mau pasang self-tuttening skru pada baja di atas itu, di atas atap itu Dengan GDR ini bisa, nah dengan GSR ini nggak bisa Nah, perbedaan yang terakhir tentunya adalah impact-nya Nah, untuk GDR120, impact-nya ini sampai dengan 3400 bit per menit Atau pukulan per menit Nah, sebelum saya lupa, saya juga ingin menjelaskan bagaimana cara kerja impact driver ini Karena kalau kita ngebor atau masang skru seperti biasa Kita hanya memutar biasa saja Diputar, diputar Tapi kalau materialnya keras, seperti kayu keras Kita butuh pukulan Jadi, selain diputar, kita dipukul juga Jadi, si mata obeng, obeng itu akan menembus material yang keras dengan lebih muka Nah, sahabat bos, itu tadi adalah penjalanan singkat saya mengenai impact driver GDR120 Nah, kira-kira perubahan apa lagi yang harus saya bahas berikutnya Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe ya channel Bosch Forward Tools Indonesia Oke, daaah! Terima kasih telah menonton!